The Bond atau Desain Besar Olahraga Nasional merupakan gagasan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang fokus dan sasaran utamanya adalah Olimpiade gagasan ini adalah upai pemerintah pusat dalam melakukan review total sistem keolahragaan tanah air sehingga sejumlah cabang olahraga yang masuk di dalam The Bond yang mengandalkan teknik dan akurasi diantaranya bulu tangkis, atletik, dan senam artistik Di Bengkulu, penerapan The Bond Perdana dikelar oleh Ikatan Guru Olahraga Nasional Provinsi Bengkulu melalui kompetisi yang dibuat secara resmi pada Kamis Pagi oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Ros John Shea Dengan The Bond ini, seluruh strukturisasinya bisa bekerjasama, pertama komunikasi pemerintah Nah, sehingga nanti apa yang menjadi pergeram di Kabinet yang panjang, yaitu kita harus membantu membantu bagaimana The Bond ini bisa melahirkan pencetak para juara, para atlet-atlet yang akan mewakili Perbiasi Bengkulu daerah dan mungkin nasional kadang-kadang bisa nasional Oleh karena itu, saya meyakini Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Olahraga Nasional atau IGORNAS Provinsi Bengkulu, Dian Pujanto menerangkan bahwa kejuaraan ini dibuka selama 3 hari mulai 23 hingga 25 November mendatang dipusatkan di Stadion Dangor Semarak, Bengkulu Ia berharap cita-cita dari gagasan The Bond dapat melahirkan bibit-bibit unggul dari 3 tingkatan satuan pendidikan yakni tingkat SD, SMP, hingga SMA The Bond diharapkan dapat menjadi bentuk pembinaan terhadap cabang olahraga yang memang mengandalkan ketepatan akurasi dan teknik sehingga kedepannya membutuhkan koordinasi dengan 3 satuan pendidikan tersebut agar harapan The Bond ini dapat maksimal dilaksanakan kemudian dengan kami di IGORNAS dikatakan pelukar rekan nasional yang ada di SD, SMP, SMA jadi koordinasi antara 3 istansi itu kemudian dengan kami di IGORNAS dikatakan pelukar rekan nasional yang sebagai pelaksanaan di lapangan untuk pencarian bibit-bibit untuk terkoordinasi dengan baik harapannya tahun depan bisa lebih terkoordinasi lagi kalau apa yang bisa sampai gampang untuk BKD melalui pemerintah akan memberikan koordinasi yang lebih baik lagi kemudian Ria Sofian BTV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!